Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tip memilih burung perkutut ombioan nah ini untuk memilih burung perkutut ombioan simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya jadi seperti ini untuk memilih burung perkutut ombioan entah itu jantan maupun petina kita harus teliti yang kita pilih rata-rata adalah jantan ya karena untuk langen dan untuk anggungan maupun gajaran itu lebih sering lebih apa istilahnya gacor gajar nah seperti itu dan seperti ini bila mana kita memilihnya dengan suara tipe yang suara besar itu seperti apa yang biasanya hidungnya itu kita cari yang hidupnya itu besar paruhnya panjang runcing dan kaki itu sisinya lebar-lebar dan di atas kepala itu ada lekuan sampai belakang dan tembolnya itu lebar dan hidunya itu seperti merpati posidunya besar dan biasanya tulangan leher juga besar kokoh serta tubuh punggung juga lebar seperti itu biasanya itu berkutut dengan ciri seperti itu itu adalah berkutut dengan suara besar nah ini untuk burung perkutut ciri-ciri yang suaranya kecil tetapi sedang lah istilahnya sedang tetapi rajin bunyi itu biasanya itu burungnya itu ke kepalanja benom baru itu enggak bah dan selain itu burung perkutut tersebut itu posturnya itu membungkuk ataupun ngentok ngentok itu seperti apa ya seperti entok istilahnya entok itulah tautan unggas entok itu nah seperti itu dan biasanya lurik lurik tubuh ataupun bulunya itu luriknya itu simetris maupun luriknya itu pekat warna hitam luriknya itu pekat selain itu juga mata menonjol seperti itu dan biasanya burung-burung pekutut seperti itu dan biasanya kalau diombyokan burung perkutut seperti itu sering bunyi menghadap ke kita maupun sering bunyi mundar-mandir mundar-mandir itu pertanda burung perkutut itu adalah fighter dan kalau diombyokan pilihlah yang seperti itu rata-rata burungnya adalah fighter seperti itu dan untuk teman-teman semua yang pecinta ombbyokan maupun yang rajin ngombyok entah itu dari segi suara entah itu dari segi kegacoran entah itu dari segi katuran dan kita harus teliti bila mana kita melihara ombbyokan kita juga tip penting juga ini untuk memilih ombbyokan setelah sampai rumah jangan dimandikan dan pas waktu ngombyok itu kalau bisa jangan disemprot kalaupun disemprot itu hanya ekornya saja dan kita pilih burung perkutut tersebut sampai rumah itu yang penting mau makan terlebih dahulu mau minum terlebih dahulu mau sehat terlebih dahulu selang dua minggu maupun satu bulan baru dimandikan gak apa-apa tetapi yang terpenting jangan terkena air terlebih dahulu karena sangat rentan rentan kenapa karena faktor stres di perjalanan burung terkadang tidak mau makan lah itu mengakibatkan burung perkutut itu sakit jadi jangan disemprot terlebih dahulu kalau kita ngombyok burung perkutut seperti itu paham ya sampai sini ya dan untuk teman-teman semua yang biasanya penyuka burung perkutut entah itu dari tuban entah itu dari pojonegoro dari bluro radu belatung entah itu dari daerah-daerah perpanturan entah itu dari jeporo kendal kudus dan lain sebagainya itu burung-burung perkutut bagus ataupun dari Yogyakarta atau Magelang dan sekitarnya dan ciri-ciri fisiknya kita ketahui rata-rata itu warna dan suara hampir sama tetapi ada yang membedakan adalah mental ada yang membedakan adalah jenis tangguh entah itu tangguh yang diberikan kaki warna merah maupun kaki warna ungu maupun kaki warna warna hitam maupun kaki warna coklat dan sebagainya mereka adalah tangguh-tangguh ada tangguh tuban ada tangguh pajajaran ada tangguh mataraman ada tangguh sedayu dan sebagainya jadi seperti itu ya kita harus memilih-milih burung perkutut yang sesuai keinginan kita sesuai hati kita dan bila mana kita rawat burung perkutut itu akan bagus dengan sendirinya disertai dengan usia yang mapan disertai dengan mental yang kuat dan lain sebagainya dan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menyimak kudu saya ini pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan ambil mata-mata ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang kudu saya ini seperti itu ya saya ucapkan wabila taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh